Baiklah kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah studi kelayakan bisnis. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media Youtube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel Youtube ini. Demi kelancaran pelaksanaan proses, belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Studi kelayakan bisnis. Kuliah ke-8, Aspek Keuangan, Time Value of Money. Evaluasi Kelayakan Bisnis Aspek Keuangan Tujuan menganalisis aspek keuangan dari suatu studi kelayakan bisnis adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan. Dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan proyek untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, dan menilai apakah proyek akan dapat berkembang terus. Kebutuhan dana dan sumbernya Untuk merealisasi proyek bisnis dibutuhkan dana untuk investasi. Dana tersebut diklasifikasikan atas dasar aktifa tetap berwujud, seperti tanah, bangunan, pabrik, dan mesin-mesin, dan sebagainya yang jumlahnya relatif besar. Investasi aktifa tetap membutuhkan waktu yang lama untuk pengembaliannya, return on asset. Untuk itu diperlukan konsep time value of money. Time value of money Hal ini adalah menyangkut nilai waktu dari uang. Time value of money Apabila kita tidak memperhatikan nilai waktu dari uang Maka uang sebesar 10.000 yang akan kita terima pada akhir tahun depan Adalah sama saja nilainya dengan uang sebesar 10.000 yang kita miliki sekarang Padahal kenyataannya tidak Nilai uang 10.000 rupiah sekarang Adalah lebih tinggi daripada uang 10.000 rupiah yang akan kita terima pada akhir tahun depan Bunga uang Bunga uang Bunga uang 10.000 rupiah Bunga uang 10.000 rupiah yang akan kita terima kasih Bunga uang 10.000 rupiah Alasan yang mendasari itu adalah Faktor bunga untuk mencari nilai sekarang Dan atau mencari nilai yang akan datang dari suatu jumlah Discounting berhubungan dengan nilai sekarang atau at the present Dan compounding berhubungan dengan nilai yang akan datang atau at the future Kolom pertama adalah time period Dilambangkan dengan n Noun bahasa Yunani artinya tahun Kolom kedua Kolom ketiga Kolom empat Adalah Discounting Ada present value factor Ada present value annuity factor Dan capital recovery factor Kolom 5, 6, 7 adalah compounding Ada future value factor Future value annuity factor Dan sinking fund factor Dan baris berikutnya ada indikator P, F, I, N Indikator untuk present value factor P, A, I, N Untuk present value annuity factor A, P, I, N Untuk capital recovery factor F, P, I, N Adalah untuk future value factor F, A, I, N Untuk future value annuity factor Dan A, F, I, N Untuk sinking fund factor Baris berikutnya adalah nilai dari faktor-faktor Tahun ke satu Present value factornya 0,9091 Present value annuitynya 0,9091 Capital recovery factornya 1,100 Future value annuity Future value annuity Future value annuity 1,000 Dan sinking fund factornya 1,000 Tahun kedua Present value factornya 0,8264 Present value annuity Present value annuity Present value annuity 1,7355 Capital recovery factornya 0,5762 Future value annuity Future value annuity Future value annuity 2,100 Dan sinking fund factornya 0,4762 Dan seterusnya tahun ketiga Tahun keempat Kelima Sampai dengan tahun kelima belas Semua nilai faktornya Ada empat angka di belakang koma Supaya deviasi perhitungannya Akan menjadi lebih akurat Present value factor Present value factor adalah untuk mencari nilai sekarang Dalam hal ini dihitung nilai sekarang at the present Bila diketahui sejumlah nilai tertentu di masa yang akan datang Dengan memperhatikan jangka waktu atau periode dan tingkat bunga tertentu Present value annuity factor Present value annuity factor adalah untuk mencari nilai sekarang dari suatu penjumlahan tetap Dalam hal ini dihitung nilai sekarang at the present Bila diketahui sejumlah nilai tetap tertentu yang sama besar setiap tahun dengan memperhatikan jangka waktu atau periode dan tingkat bunga tertentu Capital recovery factor Capital recovery factor adalah untuk menghitung berapa uang yang harus ditanam tiap-tiap tahun Dari sejumlah uang yang telah diketahui saat ini dengan memperhatikan jangka waktu atau periode dan tingkat bunga tertentu Future value factor Future value factor adalah untuk mencari nilai yang akan datang Dalam hal ini dihitung nilai yang akan datang at the future Bila diketahui sejumlah nilai tertentu sekarang dengan memperhatikan jangka waktu atau periode dan tingkat bunga Future value annuity factor Future value annuity factor adalah untuk mencari nilai yang akan datang dari suatu penjumlahan tetap Dalam hal ini dihitung nilai yang akan datang at the future Bila diketahui sejumlah nilai tetap tertentu yang sama besar tiap-tiap tahun dengan memperhatikan jangka waktu atau periode dan tingkat bunga tertentu Sinking fun factor Sinking fun factor adalah untuk menghitung berapa uang yang harus ditanam Tiap-tiap tahun dari sejumlah uang yang telah diketahui besarnya di masa yang akan datang dengan memperhatikan jangka waktu atau periode dan tingkat bunga tertentu Ini ada beberapa soal latihan dan jawabannya Untuk kita perhatikan bersama Soal 5 tahun yang akan datang Anda memerlukan dana sebesar 30 juta untuk membeli mesin baru Berapa jumlah yang harus Anda depositokan sekarang ini jika tingkat bunga 10% per tahun Jawab Dana yang diperlukan 30 juta Jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga 10% Interest factor diambil dari tabel yang indikatornya PFIN tahun kelima adalah 0,6209 Dana yang harus didepositokan sekarang adalah 30 juta dikali 0,6209 sama dengan 18.627.539,68 Soal Anda akan menerima uang sebesar 2 juta setiap tahun selama 7 tahun Tingkat bunga 10% per tahun Berapa uang yang akan Anda peroleh jika Anda membutuhkan uang itu sekarang Jawab Anda menerima uang setiap tahun 2 juta Jangka waktu 7 tahun tingkat bunga 10% per tahun Interest factornya diambil dari tabel yang indikatornya PIN tahun ke-7 yaitu 4,8684 Anda dapat memperoleh uang itu sekarang sebesar 2 juta dikali 4,8684 sama dengan 9.736.837,64 Soal Anda baru saja meminjam uang sebesar 25 juta Untuk itu Anda sepakat Mengangsur setiap tahun dengan jumlah yang sama besar hingga lunas pada akhir tahun ke-6 Tingkat bunga 10% per tahun berapa besar angsuran setiap tahun Jawab Baru saja meminjam 25 juta Jangka waktu 6 tahun tingkat bunga 10% per tahun Interest factor diambil dari tabel yang indikatornya PIN tahun ke-6 yaitu 0,2296 Jadi angsuran setiap tahun adalah 25 juta dikali 0,2296 sama dengan 5.740.184,51 Soal Sebuah perusahaan baru saja mendepositokan dana yang dimilikinya sebesar 28 juta Pada tingkat bunga 10% per tahun untuk jangka waktu 12 tahun Berapa jumlah dana yang akan diterima perusahaan tersebut pada akhir tahun ke-12 Jawab Baru saja mendepositokan uang 28 juta Jangka waktu 12 tahun tingkat bunga 10% per tahun Interest factornya diambil dari tabel yang indikatornya F, P, I, N tahun ke-12 Yaitu 3,1384 Jadi dana yang diterima pada akhir tahun ke-12 adalah 28 juta dikali 3,1384 sama dengan 87.875.994,55 Soal Anda mendepositokan uang sebesar 5 juta tiap-tiap tahun selama 10 tahun Tingkat bunga 10% per tahun Berapa jumlah uang yang anda terima pada akhir tahun ke-10? Jawab Mendepositokan uang tiap tahun 5 juta Jangka waktu 10 tahun tingkat bunga 10% per tahun Interest factornya diambil dari tabel yang indikatornya F, A, I, N tahun ke-10 yaitu 15,9374 Jadi dana diterima pada akhir tahun ke-10 adalah 5 juta dikali 15,9374 sama dengan 79.687.123,01 Soal Jangka waktu 3 tahun tingkat bunga 10% per tahun Indikatornya diambil dari tabel Yang indikatornya adalah A, F, I, N tahun ke-10 yaitu 0,3021 Jadi dana yang harus didepositokan setiap tahun adalah 9 juta dikali 0,3021 sama dengan 2.719.033,23 Soal Amir akan menerima sejumlah uang dari seseorang Yaitu tahun ke-1 ribu Tahun ke-2, 2 ribu Tahun ke-3, 3 ribu Tahun ke-4, 4 ribu Dan selanjutnya dari tahun ke-5 sampai dengan tahun ke-8 sebesar 5 ribu tiap tahun Jika tingkat bunga 10% per tahun Berapa yang ia dapat terima kalau ia ingin menerima uang itu sekarang? Ini jawabannya ada 2 cara Pertama kita pergunakan tabel dan nilai present value Yang indikatornya P, F, I, N Masing-masing tahun 1 sampai dengan tahun ke-8 Dicari nilai present value-nya Setiap tahun dirinci Tahun pertama diterima Seribu Dicari nilai PV Menjadi Sembilan Kosong sembilan Terus tahun ke-2 Diterima 2 ribu Dicari nilai PV-nya Menjadi Seribu Rambut 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 Dan seterusnya Lalu dijumlahkan Sehingga sampai dengan penerimaan tahun ke-8 Nilai present value-nya adalah Rambut 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 T해주– Tet해�3 Adalah dipergunakan faktor-faktor present value Untuk tahun 1, 2, 3, 4 Karena jumlahnya berbeda Dan tahun ke-5 sampai dengan tahun ke-8 Dipergunakan tabel present value annuity Karena jumlahnya sama Tahun ke-5 sampai tahun ke-8 Faktornya adalah present value annuity adalah dipergunakan faktor-faktor present value untuk tahun 1, 2, 3, 4 karena jumlahnya berbeda dan tahun kelima sampai dengan tahun ke-8 dipergunakan tabel present value annuity karena jumlahnya sama tahun kelima sampai tahun ke-8 faktornya adalah present value annuity tahun ke-8 dikurangi dengan present value annuity faktor tahun ke-4 yaitu present value annuity faktor tahun ke-8 adalah 5,5349 dikurangi dengan present value annuity faktor tahun ke-4 3,1699 menjadi 2,1651 dan seterusnya dijumlahkan sehingga sampai dengan penerimaan tahun ke-8 nilai PV-nya adalah 18.373 sama dengan cara yang pertama dan untuk mengukur tingkat pemahaman Anda ini kami berikan soal latihan Anda bisa jawab misalnya soalnya sebagai berikut Amir akan menerima sejumlah uang dari seseorang yaitu tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 5 ribu setiap tahun tahun ke-6 sampai dengan tahun ke-10 7 ribu setiap tahun jika diketahui tingkat bunga 10% per tahun maka berapa yang dapat diterima jika ia ingin menerima uang itu sekarang dan akhirnya demikianlah kuliah ke-8 untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis kita lanjutkan nanti pada kuliah kita berikutnya jangan lupa klik subscribe dan tanda loncengnya semoga bermanfaat untuk kita semua sekian dan terima kasih selamat menikmati